Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ardian Hafiz Nuhilman Dari kelas RPL 1B Di sini saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Berolahraga di luar pada masa pandemi Berdatangnya pandemi COVID-19 ini Pemerintah di seluruh dunia Melakukan sebuah karantina Atau sebuah aksi Pencegahan penyebaran virus Dimana diberhentikannya Perpindahan barang dan orang Kedalam maupun keluar negeri Selain itu Untuk memaksimalkan Pencegahan penyebaran virus Pemerintah melakukan PSBB Atau Pembatasan sosial berskala besar Dan juga lockdown Sebuah kondisi sementara Dimana orang-orang diharuskan Untuk tetap di dalam rumahnya Dan membatasi aktivitas Yang melibatkan kontak dengan publik Datangnya pandemi COVID-19 ini Menyebabkan kesulitan bagi berbagai hal yang sebelumnya kita anggap mudah dan biasa Kita terpaksa untuk memilih jalur alternatif dari hal yang kita sebelumnya anggap biasa dan mudah Salah satu hal tersebut adalah berolahraga Berolahraga untuk menjaga kesehatan fisik Merupakan hal yang penting bagi kita semua Dr. Ari Sutopo Presiden Fakultas Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta Mengatakan bahwa Aktivitas olahraga menjadi benteng kedua Yang melawan serangan virus corona Kedalam tubuh Dengan adanya lockdown Banyak fasilitas-fasilitas Yang sebelumnya ramai dengan pengunjung dan pengguna Seperti gym, kolam renang, dan lapangan bola Terpaksa untuk berkurang pengunjungnya Dikarenakan beraktivitas di dalam fasilitas tersebut Dapat meningkatkan resiko penyebaran virus corona Maka dari itu ditetapkan protokol-protokol kesehatan Untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran virus Walaupun demikian Bukan berarti kesempatan untuk berolahraga Hilang begitu saja Tentu saja kita bisa berolahraga di dalam rumah Sebenarnya berolahraga di dalam rumah Memiliki potensi yang banyak Tetapi tidak semua orang menyukai berolahraga di dalam rumah Banyak faktor yang mungkin tidak sesuai bagi mereka Seperti tidak adanya perlengkapan Tidak cukupnya ruangan Selesaian yang membosankan Dan lain-lainnya Di masa pandemi ini Masih banyak yang bingung dengan apa yang diperbolehkan Dan tidak diperbolehkan Salah satunya adalah Apakah diperbolehkan untuk berolahraga di luar Berolahraga di luar bukanlah hal yang tidak diperbolehkan Tetapi dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan yang lebih Bagi yang memilih untuk berolahraga di luar Maka dari itu Apa yang perlu diketahui Bagi yang memilih untuk berolahraga di luar Secara garis besar Ada 5 syarat yang perlu diketahui Untuk berolahraga di luar Syarat yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi fisik Dimana untuk berolahraga di luar Perlu kondisi tubuh yang fit Imunitas tubuh merupakan hal yang penting Untuk melawan virus Jika kondisi tubuh tidak fit Dan imunitas tubuh rendah Maka resiko untuk terkena virus meningkat Syarat yang kedua adalah mengetahui batasan tubuh Dimana sangat penting untuk mengetahui batasan kemampuan tubuh Agar tidak lelah Tujuan dari berolahraga adalah untuk menyehatkan diri Jika berolahraga tanpa mengetahui batas kemampuan tubuh sendiri Maka akhirnya akan lelah dan sakit Syarat yang ketiga adalah mengetahui wilayah Penting agar wilayah yang akan digunakan untuk berolahraga di luar Tidak banyak kerumunan Syarat keempat adalah untuk tidak menyentuh apapun Banyak macam olahraga yang dapat dilakukan Tanpa memperlukan bagi kita untuk menyentuh apapun Seperti jogging, senam, dan yoga Syarat yang kelima adalah untuk menjaga jarak Contoh dari menjaga jarak saat berolahraga adalah Ketika saat jogging dan bertemu dengan orang lain yang sedang jogging juga Maka jagalah jarak agar tetap jauh dan tidak terlalu dekat World Health Organization atau WHO Menganjurkan untuk menjaga jarak kurang lebih 1 meter Dan lebih jauh lebih baik Bisa dikatakan pula bahwa memakai masker merupakan hal yang penting Tetapi World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa Walaupun berada di lokasi transmisi COVID-19 Masker tidak perlu dipakai karena beresiko berkurangnya kapasitas nafas Kesimpulan dari presentasi ini Pandemi ini menyulitkan bagi kita hal yang sebelumnya biasa dan mudah Dan pandemi COVID-19 ini sangatlah mengubah kebiasaan kita Hal yang dulu mudah dan biasa Sekarang menjadi sulit dan tidak biasa Banyak juga hal yang masih dibingungkan Seperti apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan Salah satunya adalah mengenai apa boleh berolahraga di luar Berolahraga di luar diperbolehkan Tetapi dibutuhkan pengetahuan dan kesadaran yang lebih Bagi yang memilih untuk berolahraga di luar Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati